Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani, Senin pagi membuka rapat internal Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB tahun 2022, serta pemilihan kepengurusan anggota FKUB periode selanjutnya. Dalam sambutannya, Abdul Lasani mengharapkan kegiatan ini dapat berjalan lancar, serta menghasilkan keputusan terbaik bagi perkembangan FKUB Provinsi Jambi ke depannya. Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani mengapresiasi kegiatan rapat internal Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dalam rangka pemilihan kepengurusan anggota FKUB Provinsi Jambi periode 2022 hingga 2026. Abdul Lasani menuturkan bahwa rapat FKUB ini menjadi sangat penting, diharapkan rapat ini dapat berjalan lancar, serta menghasilkan keputusan yang terbaik bagi keberadaan dan perkembangan FKUB Provinsi Jambi ke depannya. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan yang diselenggarakan oleh Bakes Bangpol Provinsi Jambi Senin pagi 6 Juni 2022. Abdul Lasani menyampaikan bahwa dengan akan berakhirnya kepengurusan anggota FKUB Provinsi Jambi periode 2017-2022, diharapkan kepengurusan yang baru nantinya tetap amanah dalam mengembang tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya sampaikan, apresi saya sampaikan kepada semua pihak setelah menginisiasi dan menyebarakan rapat internal FKUB. Ini dengan sebuah harapan mudah-mudahan rapat ini dapat berjalan lancar serta menghasilkan keputusan terbaik bagi keberadaan, bagi perkembangan FKUB Provinsi Jambi ke depannya. Kita tahu, sama-sama tahu, dengan akan berakhirnya kepengurusan anggota FKUB Provinsi Jambi 2017-2022, rapat internal ini menjadi sangat penting. Dengan selain kita tempat adalah rangka pemilihan kepengurusan untuk prioritas selanjutnya, tahun 2022-2022. Kita harapkan adalah bahwa pengurusan ke depan mudah-mudahan tetap amanah mengembang tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teru dikaiskawai, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sani menambahkan hubungan antarumat beragama menjadi persoalan penting dan ini harus menjadi perhatian pemerintah, baik tokoh agama dan juga masyarakat umum. Dirinya mengajak semua elemen bersama-sama menjaga keberlangsungan, keharmonisan dan kondusivitas kehidupan antarumat beragama yang ada di Provinsi Jambi agar terhindar dari konflik. Rian Cencencek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!